Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 9 ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni penyakit sampar yang dasyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firmanya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel, tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah, dari ternak orang Israel, tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah sabda Tuhan.